Seorang perempuan berinisial KM menjadi korban perampokan di Jalan Sunan Sedayu, Jakarta Timur. Korban mengaku hendak melaporkan kejadian itu ke POSEC terdekat, tapi laporannya ditolak oleh polisi. Kini, anggota polisi yang menolak laporan tersebut diperiksa oleh Propam. Hal tersebut diungkap oleh Kapolis Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan. Erwin menyebutkan, jika anggota polisi tersebut kini tengah ditarik ke Polis Jakarta Timur untuk melakukan pembinaan. Untuk diketahui, video seorang perempuan jadi korban perampokan setelah mengambil uang dari anjungan tunai mandiri viral di media sosial. Korban saat itu diikuti dua sepeda motor. Lalu, salah satu pelaku menekati korban dan mengetuk kecah mobilnya sambil menyampaikan sesuatu hal. Saat itu, korban turun melihat kondisi mobilnya di bagian belakang. Lalu, saat berhenti, pelaku mengambil tas di jog belakang melalui pintu mobil sebelah kiri. Setelah insiden perampokan tersebut terjadi, korban mengatakan sempat melapor ke polsek di sekitaran rawa mangun. Korban justru malah kena tegur polisi karena mengambil uang dalam jumlah tunai yang banyak. Korban menyebut si polisi bicara dengan nada tinggi. Terima kasih telah menonton!